Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Noviawan Rashid Ohreda dapat menyapa pemirsa UGTV dimanapun berada Langsung dari UG Technopark dalam program Semangat Pagi Sebelum kita membahas dengan tema yang menarik yaitu pangan fungsional Saya ingatkan kepada pemirsa UGTV Anda dapat mengakses UGTV melalui channel 32UHF TV Digital Dapat juga streaming melalui www.tv.gunaderma.ac.id atau www.ugtv.co.id Anda juga dapat mendownload aplikasi UGTV Mobile melalui App Store maupun Play Store Baik pemirsa UGTV tema yang begitu menarik terkait dengan pangan fungsional Di mana sudah hadir narasumber yang luar biasa yang terhormat Bapak Adudi Trisnadi Selaku Direktur Utama PT Moringa Indonesia Assalamualaikum Bapak apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Semangat pagi dong ya Pak ya Ya semangat pagi Luar biasa Pak Dudi ini kita langsung dari UG Technopark Nah menurut Pak Dudi sendiri UG Technopark ini kawasannya seperti apa nih? Wah ini luar biasa Saya sering main ke Technopark-Ternopark ya Ya Dan baru kali ini saya melihat sebuah harapan yang sangat menjanjikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia Ini sangat luar biasa Gunaderma memang luar biasa Luar biasa Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dudi di sini ya PT Moringa Indonesia bisa bekerja sama dengan Universitas UG Technoparkark Amin, Insya Allah Amin Baik Pak Dudi Kalau kita berbicara terkait dengan pangan fungsional ya Pak ya Ada pangan yang di dalamnya ada makanan-makanan fungsional ya Pak ya Iya Nah mungkin Pak Dudi bisa jelaskan nih kepada pemirsa UG TV Sebetulnya pangan fungsional itu seperti apa Pak? Ya Jadi pangan fungsional itu Secara ringkas ada banyak definisi Tapi secara ringkas itu adalah makanan yang memiliki kelebihan atau fungsi lain dari fungsi dasarnya yang dalam bentuk gizi Jadi ada makanan ini dapat memberikan fungsi tambahan lah Di samping fungsi dasarnya atas kandungan gizi di makanan tersebut Baik Berarti pangan fungsional ini artinya adalah bagaimana ketika pangan itu di ibaratnya kita konsumsi ya Itu ada kelebihan gizi ya Pak ya? Bukan ada fungsi lain di samping gizinya Baik Kalau makanan kan biasanya ada mengandung protein, karbohidrat Nah ini ada fungsi ini seperti misalnya mengandung antioksidan Ada mengandung senyawa-senyawa aktif yang bisa memberikan manfaat lebih dari sekedar manfaat gizi yang menjadi dasarnya Baik Terkait dengan pangan fungsional ini ya Pak ya Kalau kita berbicara bahwa ini kan banyak sekali kelebihannya ya Pak ya Tapi kalau untuk perkembangan pangan fungsional sendiri di Indonesia seperti apa Pak? Ya sebetulnya ya pangan fungsional itu dari sejak awal sudah ada Dan sudah digunakan oleh bangsa kita Apalagi bangsa kita ini memiliki kearifan yang luar biasa setengahnya Dia lebih hidup lebih seraras dengan alam nenek-nenek moyang kita itu Hanya saja memang dalam perkembangan berikutnya Generasi berikutnya Generasi saya mungkin generasi anak-anak saya Itu sudah tidak berpikir hal-hal yang Yang Pangan yang memiliki fungsi Fungsi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan dirinya Jadi yang dipikirnya kan sekarang sudah Yang penting enak Apalagi datangnya dari luar negeri Itu Biasanya tidak mau nyebut merek Tapi sudah Orientasi sudah ke sana Padahal Nenek moyang kita memiliki banyak sekali makanan Yang justru bila dikonsumsi itu memberikan efek positif Terhadap Peningkatan derajat kesehatan dirinya Nah itu sebetulnya yang penting ya Pak ya Dan pemirsa UTV Bahwa semakin era kekinian itu untuk mendapatkan pangan fungsional yang benar-benar untuk membantu gizi kita pun juga sulit ya Pak ya Iya karena masalahnya kan lebih banyak yang alami ya Pangan fungsional itu Namun ketika dia dibudidayakan Ketika dia diproses diolah Iya Menjadi bahan Pangan atau menjadi pangan Itu Ada hal-hal yang membuatnya menjadi Menjadi Tidak sehat Contohnya penggunaan pesticida lah gitu ya Betul Yang mudah dipahami oleh Oleh banyak orang Residu pesticida yang ada di dalam Bahan pangan itu Yang tadinya sayuran buah menjadi sehat Ketika dikonsumsi jadi tidak sehat Nah Itu kan jadi Jadi sangat berbeda Iya Makanya Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah Harus memerlukan Kesadaran dari semua Level masyarakat Betul Baik petani Pemerintah Universitas Kayak guna dharma Elemen-elemen masyarakat lainnya Tentang bagaimana Kita memberikan asupan nutrisi Dalam bentuk Pangan yang Yang baik Untuk generasi berikut Baik Nah ini pemirsa UTV Jika menonton semangat pagi kali ini Kita mendapatkan pencerahan lagi nih Dari Pak Dudi ya Bahwa memang sebetulnya Untuk mencari pangan fungsional itu Juga kita harus ada kesadaran Kemudian harus teliti juga Karena kan yang tadi Pak Dudi bilang bahwa Zaman sekarang ini Pestisida banyak ya Bahan kimia juga banyak ya Pak Untuk pupuk dan lain sebagainya Baik terima kasih Pak Dudi Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan Pangan fungsional Otomatis kan Ada dua jenis ya Ada nabati Dan hewani Ya sumbernya ya Sumber pangannya ya Baik Mungkin Pak Dudi bisa jelaskan terkait dengan Nabati dan hewani Jadi Jadi kalau ya nabati itu kan sumber-sumber pangan yang berasal di tumbuhan Misalnya sayur-sayuran Buah-buahan Dan kalau nabati itu yang berasal dari Hewan itu berasal dari Dari hewan Dari hewan Sember proteinnya misalnya ayam Yang Yang Kambing Nah kan masalahnya Definisi Pangan fungsional sendiri kan Yang memberikan manfaat lebih Di samping gizi yang dikandung Dikandungnya sebagai makanan Sebagai dasarnya Jadi Sumber-sumber Yang Yang saya Lebih Lebih memilih itu Sumber Sumber nabati sebetulnya Nabati Baik Kecuali memang ada Ada keinginan untuk Untuk Mengambil manfaat Protein hewani Yang memang berbeda dengan protein Di nabati Iya Nah tapi Kalau bangsa kita Itu Sumber nabatinya yang Yang luar biasa Contoh jamu-jamuan Misalnya Walaupun itu sebetulnya Tidak masuk pangan fungsional Tapi sudah masuk ke Obat tradisional ya Tapi Makanan-makanan yang Yang secara alami Tumbuh di Indonesia Itu Nabati Lebih kaya Baik Lebih kaya Berarti memang Nabati ya Yang lebih banyak ya Lebih banyak pilihan Iya Dan gandungan senyawanya juga Lebih Lebih banyak Demanding yang hewani Nah Pak Dudi Tapi ini kalau kita berbicara Terkait dengan Nabati Lebih banyak ya Pasti permasalahan yang Paling krusial adalah Kalau dulu Nenek moyang kita ya Mungkin pemirsa UTV juga Pasti sering mengalami bahwa Nanti Kalau Sarapan Banyakin buahnya Banyakin sayurnya Karena kan kita terkenal dengan Tumbuh-tumbuhannya Tapi kalau sekarang kan Sulit nih Untuk mencari Buah-buahan Atau sayur-sayuran Dengan Istilahnya organik Yang benar-benar segar Nah ini seperti apa Pak Dudi? Nah itu Jadi Kalau jalaman Ayang-ayang kita dulu Ketika dinasehati Sama orang tuanya Makan sayur Makan buah Menjadi sehat Itu benar Itu benar ya Pak ya? Itu benar Tapi sekarang Kalau saya ngasih nasihat Ke anak saya Makan sayur Nah makan buah Nah belum tentu sehat Betul Kenapa? Karena saus Sumber Sumber Sayuran Sumber buahnya Itu Diproses Sebentar dulu Ini bagaimana Prosesnya mereka Apakah Menggunakan Pasisida Yang berlebihan Apakah Menggunakan Pupuk Kimia Yang berlebihan juga Apakah Dari proses Panen Sampai ke Meja makan Saya ini Juga ada Proses Kimia disitu Misalnya Misalnya Dilapis lilin lah Biar tidak mudah Keriput Kalau buah-buahan Biar tetap segar Atau kalau makanan Dikasih formalin lah Biar tetap Jadi belum tentu Belum tentu Jadi Yang paling baik Itu adalah Memang kita akan Harus kembali Ke alam Tapi tentu ini Tidak berlaku Untuk teman-teman Yang di kota Mau nanam dimana Mereka Tapi Arusnya Dari sejak awal Ya masak Teman-teman Saudara kita Yang di desa itu Bisa nanam Pekarangannya Dan memperhatikan Kualitas Bukan kuantitas lagi Kualitas pangannya Itu mulai dari Sejak budidaya Hingga sampai Ke meja makan Tengah sepengoporesesnya Karena Banyak pangan Yang secara alami Itu Memiliki Kandungan nutrisi Yang tinggi Atau senyawa Aktif Fungsional Yang lainnya Yang bermanfaat Bagi kesehatan Menjadi rusak Karena proses pengolahannya Iya betul sekali Itu banyak sekali Misalnya dengan suhu Yang terlalu tinggi Tidak tepat Cara pengolahannya Itu Akan Akan Menurunkan Kualitas Kandungan nutrisi Di dalamnya Baik Nah itu yang Yang harusnya Kita semua Orang tua Itu memberikan Pengetahuan ini Kepada anak-anak kita Sejak dari awal Tapi kan Boro-boro itu sekarang Ngajarin masak Anak kita juga Udah susah ya Kalau zaman dulu Saya masih diajarin Diajarin Cara Nanak nasi Itu diajarin Oh kalau sekarang Makanya gadget ya Pak ya Tapi Dengan kehadiran Pak Dudi disini Juga sebetulnya Universitas juga Punya Kesempatan ya Untuk bisa memberikan Ilmu yang tadi Pak Dudi bilang itu Betul Harusnya Kalau kami itu ada Namanya revolusi nutrisi ya Oh jadi bukan Revolusi mental aja ya Pak ya Iya Revolusi nutrisi itu Revolusi bagaimana Merubah Pemahaman Bangsa kita Dalam memilih Asupan nutrisinya Iya Jadi Lebih memilih Yang mengandung Nutrisi ketimbang Yang hanya sekedar Enak dan kenyang Iya Baik Bapak Nah mungkin sebelum Lagi-lagi ya Pemirsa GTV Bahwa memang sekarang Baik itu Nabati Maupun hewani Khususnya Nabati Ini kita harus Mengetahui Harus lihat dulu Kualitasnya Jangan kuantitasnya Nah tapi mungkin ini Klu dulu nih Pak Mungkin ini kita akan bahas Di segmen kedua Tapi Mungkin Kasih tahu dulu sedikit nih Kepada pemirsa UGTV Gimana nih Pak Kehadiran Pak Dudi Dengan Universitas Gunadharma Nanti kerjasamanya seperti apa Kasih klu dikit aja Pak Ya Ke yang tadi itu tadi Yang awal kita bicarakan Bahwa sebetulnya Universitas Apalagi sekelas Gunadharma ini Dapat memberikan pengaruh Yang luar biasa Ya Terhadap Repolusi nutrisi ini Baik Terhadap Kecadaran Terhadap Kecadaran Bagi generasi bangsa kita Ya Bahwa Asupan nutrisi itu Jauh lebih bagus Jauh lebih penting Ketimbang hanya sekedar Kuantitas Betul Rasa Dan sebagainya Itu yang akan kita Coba Ramu dengan Gunadharma Bagaimana Menggaungkan Baik Agar Generasi berikut Menjadi generasi Yang jauh lebih baik Dari kita Apalagi Indonesia Menyosong Era generasi Emas Baik Dan juga Jangan lupa Dengan Gunadharma Kita berbasis Teknologi Ya Pak Betul Karena teknologinya itu Saya yakin Gunadharma Mampu Amin Kita doakan ya Pak Bahwa Kehadiran Pak Dudi ini Pemirsa UTV Dengan Universitas Gunadharma Bisa Memberikan Secara maksimal Terkait dengan Revolusi nutrisi Pak Dudi Kalau kita berbicara Terkait dengan Pangan fungsional Terutama terkait dengan Tumbuh-tumbuhan Mungkin salah satunya Adalah Kelor Sekarang ini banyak Artis-artis Mungkin Masyarakat-masyarakat Pejabat-pejabat publik Yang Gemar Dan suka Dengan Yang namanya Kelor Bagaimana nih Pak Kalau kita berbicara Terkait dengan Pangan fungsional Berbasis Kelor Jadi Kembali Merujuk kepada Definisinya tadi Pangan fungsional Itu memang Kelor itu Memiliki Kandungan nutrisi Yang Berlipat-lipat Yang jauh Lebih banyak Baik secara Kualitas Maupun kuantitas Dibanding tanaman Lainnya Iya Itu secara Segar ya Secara segar Dan tidak Memerlukan pengolahan Yang Ribet Nah Salah satunya Apa yang Diinvestigasi oleh Robina Salim Profesor Robina Salim Di Pakistan Itu bahwa Kelor Mengandung 100 senyawa Aktif obat Dan di Ayurveda Juga disebut Dapat mengatasi 300 penyakit Namun demikian Namun demikian Kelor itu Pangan Pangan Bukan obat Nah Ini kalau Masyarakat Atau pemirsa UTV masih tahu Kalau Kelor itu Adalah obat Gimana dong Pak Itu yang Salah satunya Dengan guna Dharma Nanti akan Diinikan bahwa Kelor itu Pangan Kelor itu Makanan Makanan fungsional Termasuk Makanan fungsional Yang bisa diolah Menjadi turunan Banyak sekali Ada 150 Jenis makanan Bisa dibuat Dengan Dengan Kelor Wow Iya Termasuk minuman Jadi bisa Dijadikan sebagai Asupan Nutrisi yang tinggi Kandungan Asam Aminonya Tinggi Ada antioksidannya Ada antiomasinya Ada banyak Tapi ingat sekali lagi Cara itu Makanan Bukan obat Makanan Nah Pemirsa UGTV Lagi-lagi Kelor itu Makanan Bukan obat Ya Karena banyak mitos Yang beredar Bahwa Misalnya sakit apa Nanti Oh iya Kita ramu aja Daun kelor Untuk obat-obatan tradisional Padahal sebenarnya Itu makanan Kalaupun memberikan Dampak Terhadap Terhadap Sembuhnya Seseorang Itu karena metabolisme Tubuhnya Berfungsi dengan baik Karena Sumpah nutrisi Yang Yang ada Didukung dengan Olahraga Dan lain-lain Banyak-banyak hal Banyak faktor Tapi yang jelas Kelor itu Makanan Baik Nah Mungkin selain Dengan khasiat Kelor Kemudian ada 150 macam Makanan yang bisa Dibuat dari Bahan dasar Kelor Nah mungkin Selain Kelor ada Tumbuhan lainnya Enggak Pak Yang bisa menjadi Pangan fungsional Ya banyak Ya banyak Banyak Beberapa buah-buahan Sayuran Juga aja Ada Kalau di luar negeri Ada yang dibilang Superfood Dan Itu juga ada Ada banyak Banyak ya Pak Banyak sekali Kalau googling itu Ada banyak sekali Tapi yang paling hebat Kelor ya Pak Ya karena Perbandingan gram To gram Kandungan nutrisi Dan kandungan Senyawa akib Yang ada di Dalamnya Itu Sangat tinggi Memang Memang akan Agak sedikit Rada bingung Pangan Pangan fungsional Dan obat Itulah mengapa Hippocrates Hippocrates Bapak kedokterannya Di Eropa itu Mengatakan Jadikanlah Makanan sebagai obat Dan obat Sebagai makanan Kenapa Karena memang ada Makanan Makanan tertentu Yang memiliki fungsi Seperti Seperti obat Seperti obat Dalam konteks Mampu menyembuhkan Penyakit Dalam Dalam Melalui Metabolisme Tubuhnya Yang Yang mendapat Asupan nutrisi Yang banyak Seperti itu Iya Yang cukup Itu bukan banyak Yang cukup Baik Bapak Jadi ini sebetulnya Dengan Padu dihadir ke sini Dengan Universitas Gunadharma Juga Ibaratnya Bisa Mengkampanyekan Terkait dengan Revolusi nutrisi Dan juga Gemar makan kelor Iya salah satunya Karena kelor Tumber asupan nutrisi Yang mudah Dan mudah Didapat Baik Dan mungkin Di semua daerah Juga kelor Bisa tumbuh Ya Pak Baik Nah kalau kita Berbicara terkait Dengan kelor Bisa tumbuh Dimanapun Otomatis Ini pasti ada Beberapa jenis Kelor Ya Nah mungkin Pak Dudi bisa Sebutkan ya Terkait dengan Jenis Tumbuhan kelor Itu ada Berapa macam Jadi kalau kelor itu Di seluruh dunia Itu yang diketahui Ada 13 spesies 13 Ada moringa oleifera Ada Banyak lah Yang Tapi yang di Indonesia Itu kebanyakan Moringa oleifera Berarti satu jenis saja ya Pak Ya satu jenis saja Memang Memang ada berkembang Di Indonesia ini Ada kelor merah Kelor hijau Itu kan sebetulnya Penampakan yang dipengaruhi Oleh Oleh lingkungan Bukan genetiknya Kan rumusnya kan P itu Genetik Plus Envy Rothman Atau lingkungan Sehingga menghasilkan penampakan Yang berbeda Bukan genetiknya Buktinya Kalau kelor yang batangnya merah Misalnya di NTT Batangnya merah Iya Ketika diambil bijinya Ditanam di Cianjur Itu bisa jadi hijau Harusnya kan tetap merah Kalau genetik Nah itu jadi Di insula Indonesia itu satu Jadi jangan khawatir Seluruh kelor yang ada di Indonesia Itu memiliki Kandungan nutrisi yang Yang sama tingginya Yang sangat tinggi Jadi tidak ada Kelor berlora lebih bagus Kelor NTT Kelor palu Kelor madura Kelor manapun Itu jauh lebih bagus Kandungan nutrisinya Ketika dia Dalam keadaan segar Itu Relatif sama Relatif sama Yang membedakan adalah Bagaimana mengolahnya Nah Ini Sebelum kita berbicara Terkait dengan pengolahannya Pak ya Mungkin Ini yang penting juga Mungkin masyarakat Pasti bertanya-tanya nih Kenapa sekarang Tumbuhan kelor itu Menjadi Satu gerakan ya Untuk gemar Makan kelor Nah sebetulnya Yang tadi Pak Dudi udah jelaskan ya Pemirsa UTV Yang ikut dari awal ya Bahwa Kelor itu Ada banyak nutrisi Dan juga Bisa diolah Menjadi 150 makanan Lebih lah Istilahnya Tapi Kenapa kelor Menjadi penting Dan mungkin Bisa dikatakan Harus dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia Silahkan Pak Itu karena Kandungan nutrisinya itu Lebih-lebih Bayangkan dalam gram Itu gram ya Iya Keral itu Mengandung Vitamin A 10 kali lipat Dibanding wortel Iya Mengandung kalsium 17 kali lipat Dibanding susu Dalam gram Itu gram Mengandung Jatwesi 25 kali lipat Dari bayam Jadi Berlipat Banyak Dan murah Serta mudah Iya Murah dan mudah itu Karena Dia mudah ditanam Dimanapun Dilempar aja hidup Dilempar aja hidup Nggak usah ditanam Dilemparin aja Jadi dia hidup Dan Cepat Empat bulan itu Sudah bisa Panen Dan dia hidup Selama 60 tahun Jadi Nah itu Kenapa Jadi mudah Dan murah Ya karena tinggal Nambil aja sih Iya Kalau nanam ya Kalau rajin Kalau malas ya Jadi mahal Karena dia harus beli Betul Nah itu Itu Bangsa kita kan Bangsa Sejak jaman Pemerintahan sebelumnya itu Kekurangan gizi Kita kan Betul Di Millennium Group Open Goldnya MGE Kita Kita Kekutang Untuk memenuhi Standar Kecukupan Gizi Bagi bangsa kita Sekarang Kita mah malnutrisi Bapak Presiden Menetapkan 2024 Harus 14% Iya Enggak salah itu Ya itu karena memang Banyak NTT Gihilinnya tinggi Iya Apa Stuntingnya juga tinggi Indonesia masih tinggi Padahal Padahal Di halaman kita Itu Allah sudah Sudah berikan Anugerah tanaman Kero yang Yang mudah dan murah Untuk Mengatasi itu Tinggal dilempar Bisa tumbuh Di pekarangan Negara lain itu Mengkonsumsi Kelor Dia harus Import Kenapa Karena Negaranya tidak bisa Menanam dengan baik Betul Tidak sebaik di Indonesia Karena tanah kita subur Ya Pak ya Iya Tapi lucunya kan Kita memenang Kelor hal yang biasa Betul Apalagi dikaitkan dengan Mistis tadi Iya Mitos Sebabannya katanya Kalau kita Tanam kelor Keliling rumah Itu untuk Mengusir setan Iya Kalau orang keserupan Dari keprak Kelor Baik Dan Pemirsa UGTV Bahwa kita ini Berada langsung Dari lokasi UG Technopark Suatu Kawasan untuk Pengembangan Ilmu pengetahuan Dan juga Berbasis teknologi Nah Pak Kalau kita berbicara Dengan kawasan UG Technopark Yang begitu luasnya Nah Ini bagaimana nih Untuk pemerintahan Seandainya Universitas Gunadharma Membudidayakan Tanaman kelor Itu bagus Saya kira cocok Dan itu Salah satu hal Yang akan Kita gunakan Yang menjadi Bagian dari kerjasama Kami nantinya Bahwa Universitas Gunadharma ini Tidak hanya Sekedar menanam Iya Biarkan yang menanam Itu petani Di sekitarnya Iya Ya Universitas Gunadharma Universitas Gunadharma Memberikan Transmorteknologi Sebagai inti Nah Tentu Tidak hanya Teknik menanam Tapi bagaimana Mempertahankan Kandungan nutrisi Tanaman kelor itu Dalam proses Pengolahannya Iya Karena itu yang penting Iya Karena yang akan Dikonsumsi oleh Masyarakat Yang Tidak memiliki Tanaman kelor Di sekitarnya Di Jakarta lah Misalnya Iya Kan tidak ada Di Monas juga Tidak ada Nah itu Harus Harus disediakan Bahan baku Tanaman kelor Dalam bentuk serbuk Misalnya Itu yang Yang kandungannya Benar-benar terjaga Dalam bentuk serbuk Itu namanya Moringa nutrition Lock method Jadi metode Mengunci Kandungan nutrisi Agar tetap Seperti Seperti aslinya Baik Tadi Pak Dudi bilang bahwa Dalam bentuk serbuk Nah Kalau bentuk serbuk itu Berarti otomatis Nanti Jadi apa pak Nah Setelah jadi bentuk serbuk Itu bisa Dicampurin ke apa aja Apalagi kalau Halusnya Kalau yang kami itu Ada sekitar 500 Mes itu Atau lebih halus lagi Itu misalnya Mau Bikin Nasi goreng Jadi campurin aja Mau bikin mie Oh iya Dicampur Dicampur dengan mie Jadi mie Kelo Kayak sistemnya itu Kayak Menaburkan bawang goreng Betul Jadi fungsinya itu Kayak Gula dan garam Kalau kurang manis Ditambah gula Makanan apapun Minuman apapun Kalau kurang asin Ditambah garam Makanan apapun Kalau nutrisinya kurang Di makanan yang kita konsumsi Ya taburkan kelar Makan nutrisinya akan naik Wah Jadi Kelor ini benar-benar berkhasiat ya Pak Ya dan itu bukan Bukan hanya sekedar Bicara Tapi bisa dibuktikan dengan Uji laboratorium Oh ini udah ada berbasis Uji laboratorium ya Pak Tanto dawat lah ya Yang lagi Trend Atau apa ya Cilok Wah Orang-orang sini kan suka cilok 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 biasa Dengan cilok Yang bahan Dasar bakunya Waktu pembuatan itu Dicampur tepung daun kelar Iya Kalau dibawa ke lab Itu Kandungan nutrisinya jauh itu Baik proteinnya Baik kandungan asam Langsung naik ya Pak ya Jauh Jauh sekali Kenapa Ya karena Bahan yang dicampurkan Kelor itu sudah membawa Nutrisi yang tinggi tadi Yang berlipat-lipat itu Wah Nah itulah makanya Akangnya misalnya senang Mertabak Ini mertabaknya loh Kenapa Gitu Jadi senang apa Bikin apa lagi gitu Iya Coklat Anak-anak pun udah bikin coklat Bikin coklat kelar Jadi banyak sekali Banyak sekali Dicampurin apapun Kelor itu bisa jadi Makanan yang Meningkatkan Kandungan Nutrisinya Luar biasa Ini juga Kehadiran Pak Dudi juga memberikan Informasi Edukasi kepada kita ya Bahwa yang dulunya Kita menganggap Kelor hanya tanaman biasa aja Di pekarangan rumah Tapi ini juga Sebetulnya adalah Tumbuhan yang banyak Nutrisinya Dan sangat bermanfaat Bagi tubuh manusia Baik Pak Dudi Nanti kita akan lanjut lagi Di segmen kedua Pemirsa UGTV Nanti di segmen kedua Kita akan membahas Sekarang dengan pengolahan Pangan fungsional Dan nanti Akan ada contoh Tumbuhan Yang memiliki Banyak nutrisi Dan banyak khasiatnya Langsung di depan kita Dan nanti mungkin akan Dipraktekan nih Satu persatu oleh Pak Dudi Maka dari itu Jangan kemana-mana Tetap di Semangat Pagi Kita kembali Sesaat lagi Baik Pemirsa UGTV Masih bersama saya Noviawan Rashid Ohorela Dan juga Narasumber yang luar biasa Yang terhormat Bapak Adudi Trisnadi Selaku Direktur Utama PT Moringa Indonesia Dimana segmen kedua ini Kita akan membahas Terkait dengan Pengolahan Pangan fungsional Dalam program Semangat Pagi Langsung dari UG Technopark Namun sebelum kita Membahas terkait dengan Pengolahan Pangan fungsional Saya ingatkan lagi Kepada pemirsa UGTV Anda dapat mengakses UGTV melalui Channel 32YF TV Digital Dapat juga streaming Melalui www.tv.gunaderma.ac.id Atau www.ugtv.co.id Dan juga dapat Mendownload aplikasi UGTV Mobile Melalui App Store Maupun Play Store Pemirsa UGTV Jika mengikuti Dari segmen pertama Kita sudah Membahas terkait Dengan Pangan fungsional Dimana Salah satunya Adalah Keller ya Pak Adudi ya Dan di segmen kedua ini Kita akan membahas lagi Terkait dengan Bagaimana Pengolahan Pangan fungsional Itu sendiri Baik Pak Adudi Kalau kita Berbicara Terkait dengan Keller Nah Mungkin Ini ternyata Di depan kita Ada contohnya Nah Pemirsa UGTV Ini ada contoh Salah satu Tumbuhan yang banyak Nutrisinya Ya Tanaman Keller Ini Nah Mungkin Pak Adudi Bisa jelaskan Terkait dengan Tanaman Keller Ini Pak Nah ini Tanaman Keller Yang ada di Indonesia Nama latinnya Moringa Oleifera Dan biasanya Kalau ditemukan Di lingkungan Masyarakat Dalam bentuk Pohon yang Sangat Tinggi Iya Tapi kalau di kebun Kami Itu Kebun Keller Itu satu Kebun teh Wah Nah Yang dimanfaatkan ini Daun-daunnya ini Batangnya tidak ya Pak? Tidak Kenapa? Karena ada antinutrin di situ Sehingga kalau ada antinutrinnya Kekonsumsi Kandungan nutrisinya Tidak dapat diserap oleh Tubuh Oh berarti Masyarakat salah dong ya Pak ya? Kalau langsung Ngerebusnya Pakai ketangnya ya? Makanya Kalau Kalau mau Mengkonsumsi Daun Keller Misalnya di sayur ya? Iya Itu Harus Harus Benar nyayurnya Ada tekniknya ya Pak ya? Jadi kebanyakan Kebanyakan memang salah Sebelum dikembangkan Jadi kalau nyayur karol itu Tidak boleh direbus Tidak boleh direbus Caranya Pertama itu harus Dididihkan dulu Airnya Setelah dididihkan airnya Kemudian Kalau mau dikasih Misalnya gambas Itu Dikasih wortel Atau apa Dimasukkan juga Jagung Dimasukkan Sampai Benar-benar empuk dulu Setelah mendidih Empuk Baru masukkan bumbunya Diaduk-aduk Gitu Nah setelah mendidih Matang semua Dimatikan apinya Oh jangan langsung Apinya tetap menyala Iya Apinya itu harus mati Nah setelah api mati Baru Diorot Diorotnya kayak gini nih Tuh Diambil Mau coba Diambil Daunnya saja Yang diambil Gini nih Daunnya saja Tidak boleh ada rantingnya Tidak boleh ada rantingnya Rantingnya gak boleh Pohonnya apa lagi Ini gak boleh Jadi hanya daun-daunnya ini Ini namanya Diproses Lorot Lorot Nah setelah ini Masukkan Dimasukkan Diaduk-aduk Baru ditutup Nah hangat Baru dimakan Baik Kalau sudah hangat Dimakan Itu kandungan nutrisinya Tetap terjaga Tetap terjaga ya Pak ya Dan tidak langu Tidak langu Kalau digodok Digodok itu Selain nutrisinya Banyak menguap Terutama nutrisi yang larut air ya Vitamin C Misalnya B Kalau yang vitamin Larut lemak A, D, E, K Itu enggak Tapi tetap Akan berkurang Disitu juga ada Asiri namanya Minyak moringin Minyak moringin Nah itu nanti Kalau pecah Jadi baunya jadi langu Jadi gak enak Makanya sering yang bilang Baun kerun gak enak Langu 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 Salah masak ya Pak ya Salah masak Salah masak Nah kalau Kalau mengkonsumsi Kalau dengan cara yang benar Seperti tadi Maka Satu mangkok itu Dalam perbandingan Gram to gram Berat yang sama Itu Sama dengan Makan 10 mangkok wortel Sama dengan Makan 25 mangkok bayam Sama dengan Makan 17 mangkok susu Sama dengan Makan 50 mangkok sarden Sama dengan Makan berlipat-lipat Nutrisi Lainnya Dibandingkan dengan Tanaman lainnya Dalam berat yang sama Gram to gram Nah Itu Makanya Itulah kenapa Repulusi nutrisi Yang akan kita gaungkan Salah satunya adalah Bagaimana Mengolah Tanaman kelor Iya Dengan guna dharma itu Membuat sebuah Pembelajaran Nantinya Bagaimana Mengolah tanaman kelor Itu dengan Dengan tetap Mempertahankan Kandungan nutrisinya Nah Itu yang penting Ya Jadi jangan Jangan berpikir Tansiologi yang Seperti Apa Yang seperti Tadi Cara masak Itu sudah Sudah akan Merubah Banyak sekali Baik Nah Ditambah Karena guna dharma Juga Berpastis teknologi Yang Yang luar biasa Tentu Ada proses lain Bagaimana Mempertahankan Kandungan nutrisi Daun kelor itu Dan Memperpanjang Masa Masa Ada ruarsanya Sepertinya Diperpanjang Dengan Proses yang Benar-benar alami Iya Nah itu yang paling penting Bukan kimia ya Pak ya Iya Betul Baik Terima kasih banyak Pak Judy Ini sebetulnya Pemirsa Yudh TV Kalau kita berbicara Dengan kelor Kayaknya Pak Judy ini Sudah terkenal banget ya Bisa jadi Duta kelor juga Dan mungkin Universitas Gunaderma Bisa menjadi Agen revolusi nutrisi Bagi masyarakat Indonesia Ya Pak ya Iya Dari sisi Pengembangan daun kelor ini Betul Saya kira bukan agen Malah pelaku Pelaku Luar biasa Ya orang kan Akan lebih mendengar Universitas lah Ketimbang Ketimbang yang lain Iya Apalagi Kelor nanti Dipalidasi Dengan Bukti-bukti ilmiah Betul Itu yang Yang paling Paling penting Dan di Tenok Pak ini Saya pikir Masyarakat bisa belajar banyak ya Bisa belajar banyak Tentang kelor Mulai dari budidaya Sampai pengolahan Sampai packaging Sampai Termasuk bagaimana Menjualnya Ada banyak fakultas Di UG ini Yang 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 Nyambung Dengan Kelor Betul Sekali Banyak Sekali Mau kedokteran Nyambung Juga Mau ekonomi Farmasi Juga Kedokteran Agrotech Juga Semua nyambung Semua nyambung Tinggal bagaimana Pasal-pasal ini Menjadikan Disatukan Menjadi sebuah frame Revolusi nutrisi Berbasis Kelor Untuk generasi Indonesia Yang lebih Sehat Baik Terima kasih banyak Pak Dudi Dan ini juga Sebagai bentuk edukasi Nah mungkin Kameramen Boleh dong Di zoom Tangan saya Wih Nah mungkin Pemirsa UGTV Nah Pemirsa UGTV Juga Sama seperti saya Kayaknya Kita percaya Dengan mitos Ya mungkin Dengan Mitos ya Tapi ini Ternyata Murah Tapi khasiatnya Luar biasa Nah ini juga Sebetulnya Jadi Jadi PR kita bersama Ya Pak ya Karena Mungkin Bukan jeleknya Tapi kebiasaan Orang Indonesia Adalah Ingin mencari Atau berpikiran Bahwa Makanan yang mahal Itu adalah Makanan yang paling Banyak nutrisinya Padahal sebetulnya Makanan yang murah Yang dekat dengan Pekarangan rumah pun Yang tinggal ditebar Langsung tumbuh Itu yang Bernutrisi Ya dengan catatan Mengolahnya dengan Baik dan benar Baik Terima kasih banyak Pak Dudi Dan mungkin Kelor ini Tadi Pak Dudi lebih banyak Menjelaskan Kemakanan Nah Tapi karena ini Khasiatnya luar biasa Bisa jadi mungkin Ada Bentuk-bentuk lainnya Gitu Ya Silahkan Pak Jadi Jadi kelor itu Dalam pemempatannya Ya Kelor itu Dalam pemempatannya Ada lima Yang sudah Yang hampir Suruh dunia itu Dibagi menjadi Lima kompos Pertama Moringa Moringa itu kelor ya Moringa es food Ya Atau kelor sebagai Pangan Pangan fungsional Tadi Moringa es food Keral sebagai bahan pakan Kenapa? Karena Ternak Contohnya sapi Ya Dikasih makan kelor Karkasnya naik Sekitar 30-40 persen Lemak Koreserolnya Berkurang jauh Nah itu Moringa es food Kemudian Moringa es fertilizer Keral bisa dijadikan pupuk Karena kandungan Ziatinnya Yang sangat tinggi Nah terutama Dalam hidroponik Mohon-mohon maaf Hidroponik Yang menggunakan Pupuk kelor sendiri Iya Itu jauh lebih Sehat lah Dibanding yang Menggunakan Sumber nutrisi Kimia Iya Seperti itu Petani Kalau diajarkan Moringa es fertilizer Itu juga Akan mengurangi Pengeluarannya Karena dia tidak Bisa beli pupuk Dia bisa Bisa bikin pupuk Sendiri Kemudian Moringa es kosmetik Kosmetik ya Iya Nah ini Ini Adek-adek ya Adek-adek Mahasiswi Misalnya Kalau Kalau Menggunakan Kosmetik kan Kebanyakan Dia tidak berpikir Bahwa Bahwa Kosmetik yang digunakannya Dia udah Merusak kulit Banyak lah ya Banyak Yang bagus juga Tentu banyak Tapi kalau mau kembali Ke alam Itu cukup Diambil pucuknya Diambil pucuknya Pucuk gini Oh jadi yang masih Bener-bener masih muda Pucuknya gini Kemudian Pucuknya di blender aja Di blender Di blender Kemudian habis itu Di Di Maskerkan Jadi masker ya Pak Itu Itu Akan 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 Membuat Akan menyerap Kedalam Kedalam kulit Dan itu akan Akan Kulitnya akan Akan Berganti dengan Dengan lapisan yang baru Yang lebih Yang lebih Sehat Ini Salah satu contohnya ini ya Tadi mungkin Yang saya tunjukkan adalah Untuk makanan Mungkin ya Yang tua Yang muda Yang masih pucuk Ini bisa digunakan Untuk masker Jadi gak perlu beli Yang mahal-mahal Tanem aja Tanaman Tumbuhan Kelor Sudah bisa dipakai masker Luar biasa Di samping itu juga Ada Minyak biji kelornya Minyak biji kelor Minyak biji kelor itu Sudah digunakan Sejak oleh Cleopatra Makanya Di tiap piramida Di Mesir itu Selalu ada Bokor kelor Itu tadi Moringa es kosmetik ya Yang terakhir Moringa Es tradisional medicine Di beberapa negara Terutama India Karena Mengapa? Karena Ada Ada di dalam Ayurveda Kelor dapat mengatasi 300 penyakit Walaupun ingat sekali lagi Kelor itu pangan Pangan Bukan obat Bukan obat Nah Itu Karena ada Di beberapa negara India Pakistan Itu menggunakan kelor Sebagai Afrika Itu menggunakan kelor Sebagai obat tradisional Obat tradisional Yang secara empiris Itu memang Sangat terbukti Kekasihatan Baik Nah sekarang Sudah mulai Uji-uji klinis Tentang kelor Untuk apa Untuk apa Sudah mulai banyak Tapi sekali lagi Kita lebih bagus Mengkonsumsi kelor Itu sebagai pangan Pangan Fungsional Sehingga memperbaiki Metabolisme tubuh Memperbaiki Asupan Nutrisi kita Sehingga Bisa Kita bisa bertumbuh Bisa Memperbaiki diri sendiri Diri kitanya Dan menjadi Lebih Sehat Baik Terima kasih banyak Pak Dudi Dan ini juga Untuk Pemirsa Uji TV Yang kurang enak Badan Atau Sering sakit-sakitan Mungkin Coba mengkonsumsi Tanaman Tumbuhan Daun kelor ini Baik Pak Dudi Ini kita Mungkin berbicara lagi Terkait dengan Mitos Ya Mungkin kalau Untuk menuju Revolusi nutrisi Dan gemar Istilahnya gemar Memakan daun kelor Mungkin Ada beberapa Pemirsa Uji TV Yang Masih menganggap Daun kelor ini Hanya Terkait dengan Mistis Atau apa Nah Ini untuk Mengkampanyekan Dan menyadarkan Para Masyarakat Terkait dengan Pentingnya Memakan daun kelor ini Mungkin dari timnya Pak Dudi Apa sih yang dilakukan Pak Ya Memang Memang Dari sejak Tahun 2010 Salah satu Kendala kita Mengembangkan Di Jawa itu Pemahaman Bahwa Kelor ini Memiliki Sifat Fungsi magic Jadi kalau Orang yang Susah Keserupan Dijadikan Untuk memandikan mayat Setannya kabur Kalau Yang susah meninggal Dikeput gaun kelor Kalau masih belum Meninggal juga Sama batangnya yang gede Pukul Itu nanti-nanti Nah Kalau Kami berikan pengetahuan Kepada mereka Bahwa Sebetulnya Pemahaman Seperti itu Ditinggalkan Oleh Penjajah dulu Agar Bangsa kita Itu tidak sehat Bangsa kita Tidak kuat Tidak Pinter Tidak cerdas Sehingga Tidak melawan Betul Ya Nah Makanya Kalau ada yang Masih berpikiran Seperti itu Ya itu Teman-teman kita Yang Yang sisa-sisa Zaman penjajahan Itu Masih hidup sampai sekarang Baik Termasuk juga Contoh Kelor Dijajikan Untuk membedakan mayat Cuma lihat aja Di Kutubusitah ya Di hadis-hadis besar Untuk membedakan mayat itu Bukan kelor Daun bidara Iya benar Nggak ada kelor di hadis itu Untuk membedakan Yang ada itu daun bidara Karena mitos ini yang jadi Nah itulah Kenapa Kemudian Penjajah POC Zaman dulu Penjajah kita Dulu Mereka mengangkut kelor Ke negaranya Terbukti ada pulau-pulau kelor Di Indonesia itu Iya Dulu memang disitu Bahkan di pulau seribu itu Ada pulau kelor Yang dijaga meriam Hmm Jadi memang Memang Dulu Dibudidayakan Kemudian dijual Oleh POC itu Nah bangsa kita Terutama di Jawa Itu Tidak boleh Menggunakan kelor Karena mereka tahu Kasiatnya Nah Mereka tahu dampaknya Balau bangsa Indonesia Makan kelor Itu Ngerepotin mereka Itu nanti Melawan Lebih kuat Nah coba Area yang Wilayah Saudara kita Yang sejak Sebelum lahir Itu sudah makan kelor Misalnya Makassar Di Palu Di Sulawesi lah Atau NTT Coba lihat Daya tahan tubuh mereka Lebih bagus ya Di Sulawesi lah Mereka yang Memang Kalau Dilihat hubungannya Sebelum lahir Mereka sudah makan kelor Iya Betul Artinya waktu dia dikandung Ibu Jadi Asupannya itu Dari Cuk Itu Coba Pelaut Pelaut Di Di bone Jadi Di Sulawesi lah Di NTT Juga Bodoh Kuat Tidak Kuat Lemah Dan terbelakang Kedua Menunjukkan Dengan benar Kandungan nutrisi Berdasarkan Uji laboratorium Itu kan Tidak bisa bohong Iya Jadi Kalau yang lain Pelor mengandung ini Ini Ya silahkan aja Tapi Kalau saya menunjukkan Inilah hasil uji labnya Seperti itu Betul Nah dan mudah-mudahan Nanti Dengan Gunadharma Bicara Tentang kelor Juga akan Lebih menguatkan Menguatkan Keyakinan masyarakat Baik Terima kasih banyak Bapak Karena memang sebetulnya Untuk kita meliterasi Masyarakat Terkait dengan Hal Walaupun ini bukan hal baru Tapi bisa dikatakan Masyarakat juga Perlu literasi lagi Terkait dengan daun kelor Itu kan Lumayan susah ya Pak Jadi harus Secara Tahap ya Bertahap Baik Terima kasih Pak Dudi Dan pemirsa UJTV Mungkin kalau tadi Apa yang disampaikan oleh Pak Dudi Bahwa memang sebetulnya Sangat penting daun kelor Tapi mungkin kita Masyarakat Indonesia Agak sedikit tertinggal Untuk mengetahui khasiat Dari daun kelor Dan mungkin kita harapkan Kedepannya daun kelor Akan menjadi Sebuah Bahan nutrisi terbaik Bagi masyarakat Indonesia Baik Sebelum saya menutup Semangat pagi Dengan Tema Pangan fungsional Mungkin Ini pertanyaan terakhir Pak Dudi Kedepannya Harapan Dengan kerjasama Dengan Universitas Gunadharma Dalam Revolusi Nutrisi Berbasis kelor ini Seperti apa Bapak? Ya Saya Sangat berharap Bahwa Gunadharma Dengan Dengan Kolektivitas Dengan Kemampuan Teknologi Dan sebagainya Yang dimiliki saat ini Itu Mampu Menjelaskan kepada masyarakat Bahwa Kelor itu Sebuah pilihan yang baik Sebagai sumber asupan nutrisi Bangsa kita Terutama agar Generasi Kita ke depan Menyongsong Generasi emas ini Menjadi generasi yang Lebih Lebih baik Derajat Kesehatannya Kedua Dengan Memberikan Teknologi Pengolahan Yang dapat Mempertahankan Kandungan nutrisi Kelor Sebagaimana Aslinya Itu Dapat Dijadikan Sumber Pendapatan Baru Bagi masyarakat Karena Mereka Akan Menjadi Menjadikan Bahan baku Tepung Kelor ini Sebagai sumber asupan Pendapatan Untuk Masyarakat Karena bisa Dijadikan 150 Makanan Minuman Jadi apapun Bisa dijadikan Hal-hal Yang Baru Termasuk Juga Untuk ekspor Baik Terima kasih banyak Pak Dudi Trisnadi Selaku Direktur utama PT Moringa Indonesia Dan Pemirsa JUTV Kita harapkan Kedepannya Kerjasama Dengan Unifah Guna Dharma Ini akan Memberikan Semangat Literasi Semangat Edukasi Dan Juga Revolusi Nutrisi Bagi Masyarakat Indonesia Berbasis Daun Kelor Terima kasih Banyak Pak Dudi Dan Pemirsa UGTV Tidak Terasa Program Semangat Pagi Dengan Tema Pangan Funksional Harus Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Albu Terima Tidak